Pembangunan Provinsi Maluku Pembangunan Provinsi Maluku Alasannya kota Ambon yang menjadi ibu kota saat ini sudah sangat padat. Pemindahan ibu kota juga untuk pemerataan pembangunan. Namun hingga periode kepemimpinannya akan berakhir, Gubernur Murad belum juga memenuhi janjinya. Kebijakan anggaran pemerintah Provinsi Maluku dalam APBD 2020 hingga tahun anggaran 2023 untuk pemindahan ibu kota Provinsi tidak pernah tertuang. Kunjungi atau baca berita lengkap lainnya di website terasmaluku.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!